Oke, di video kali ini saya mau menjelaskan cara jahit kerah kemaja ya Supaya ntar menerangkan cara hasilnya supaya lancip ya Oke, biar jelasin lagi kita langsung aja tutorialnya Oke, pertama-tama kita jahit daunnya dulu ya Nah, ini jahitnya, jangan sampai keinjak ya si kain kelasnya Supaya ntar dibalikannya enak dan hasilnya bagus juga Nah, sebelum kita sampai ke titik ujung yang lancipnya Kita kasih benang ya Benangnya satu lapis aja Dan selalu kita lepas Kita masukin ke dalam Maju satu langkah Baru kita tarik Begininya, cariin dulu Supaya tidak lepas Nah, ini juga sama Kita kasih benang lagi Satu ini aja ya Satu kelay Kita masukin lagi ke sini Manjul lagi satu langkah Kita tarikin lagi ini ya Kita kebawahin Nah, sudah aja kini kita gunting ya pinggirnya Supaya tidak tebal Jangan terlalu Ke dalam ya Takutnya terberudur Takutnya terberudur Terus kita balikin ya Kita tarik Kita tarik pelan-pelan aja Nah, sudah kini kita jahit satu sepatu aja Akhirnya agak diratain ya Kita menonjol pinggirnya Kita lepinkin ya Yang bawah bagian lapisannya Dan sampai jumpa Jawabanku oke sudah kita jahit daunnya kita baru jahit bawahnya ya buat kerahnya nah ini kalau buat bawahnya pertama-tama kita ini jahit ya dilipat ke dalam kayak gini dapat satu sepatu aja liatnya dibalikin ya kita gunting ya dalamnya supaya tidak tebal nah kita tandai ya kita pasin dulu tandai titik tengahnya kayak gini yang satunya juga sama daunnya kita tandai dulu oke lalu kita jahit jahitnya yang ini nya di tengah ya ini di atas nah yang tadi kita temuin ke titik yang ada pada daunnya ya kita jahitnya sebelah-sebelah dulu sampai cincet ya si bayang kerasnya oke 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 kita tanya tinggal balikin ya oke ini hasilnya ya oke terima kasih yang udah mau mempunyai channel ini ya semoga bermanfaat bisa diikuti dan mudah dipahami Oke jangan lupa juga like comment subscribe dan share ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh